Polisi Inilah detik-detik penyergapan 4 kurin narkot gajenis sabu oleh tim gabungan Direktur Atres Narkoba Polda Sumatera Utara dan Satres Narkoba Polda Selabuhan Batu di Jalan Lintas Sumatera Rantau, Prapat Setelah berhasil dilumpuhkan, petugas membawa keempat pelaku berserta mobil yang digunakan ke Pores, Labuhan Batu Ketangan dari Hacina Buka, buka, buka Hasil penggeledahan pada mobil Honda Jazz berplat nomor BK1030KiA ditemukan 4 kantong berisi sabu masing-masing seberat 1 kg Para tersangka merupakan jaringan narkoba antarprovinsi yang dijanjikan menempat upah 10 juta rupiah Rencananya, barang haram tersebut akan diantar ke Bandar Lampung Bos, berapa banyak semua ya bos? 22 pak Tindak semuanya ini? Lebih kurang 80 kg ada? Ada ya? Mau dibuat kemana? Kemana? Ke Jawa Ini temanmu? Sebagai apa dia? Hijau Sopir Aduh Dari mana ini barangnya ini? Eh bos, barang mana ini? Barang Aceh? Kau yang jemput ke Aceh ya? Dari Siapa yang jemput? Temanmu? Mana temanmu? Hah? Lari Kok lari temanmu? Petugas BNN Provinsi Sumatera Barat Meringkus dua orang kurir narkotika saat membawa ganja sebanyak 75 kg Kedua kurir tersebut diamankan petugas di wilayah Sijunjung Sumatera Barat Saat dalam perjalanan mengantar paket dari Aceh menuju Pulau Jawa melalui jalur darat Dalam menjalankan aksinya Pelaku memperoleh imbalan sebesar 4 juta rupiah untuk satu kali transaksi Kedua orang tersangka bersama barang bukti digelandang ke kantor BNN Provinsi Sumatera Barat Guna menjalani proses hukum lebih lanjut Keduanya terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau seumur hidup Hari ini kita akan melakukan pemantauan di WBN RI 216 Laut Sulawesi yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina nah di wilayah yang akan kita pantau pada hari ini dimana kita akan melakukan identifikasi dan validasi beberapa hal yang terkait dengan indikasi pelakaran di lautan dan perikanan Rute kita pada hari ini kita akan mulai dari manado dan selanjutnya kita akan ke utara miangas kita akan landing di pulau terluar yaitu miangas dan selanjutnya akan dilanjutkan lagi pada sorti yang kedua miangas 716 dan nanti berakhir kembali di manado Operasi pengawasan melalui jarur udara jadi salah satu instrumen tambahan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga keamanan pelayanan Indonesia dari para pelaku pencurian ikan Di tiap-tiap titik ini area ini kita akan melakukan pemantauan yaitu pesawat akan turun lebih rendah dan akan memantau wilayah sekitarnya dan kemudian naik lagi dan memantau dengan beberapa kali manuver-manuver untuk bagaimana kita mampu mendapatkan informasi yang lebih tinggi terlebih Kita sudah sampai di waypoint yang pertama Jadi dia akan ke waypoint kedua terus ke utara yang merah ini Jadi pesawat kita sekarang bergerak dengan kecepatan 255,3 knot ke arah 359 hampir 0 derajat utara Melalui patroli udara, Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mendeteksi seluruh kapal di laut termasuk memonitor langsung pelanggaran-pelanggaran kapal Satu buah kapal KIA Filipina Kita akan cek di posisi ini pada koordinat sekian Ini ada KIA Filipina Kapal ikan asing Filipina Nah ini adalah di tanggal 7 Oktober 2020 pada jam 8.48 Kita mendeteksi adanya kapal Filipina pada posisi ini Nah nanti posisi inilah yang akan didetangin oleh kapal pengawas Kita menyampaikan data ini setelah kita analisis tentunya Artinya tidak mesti, kita harus memastikan apakah pemantuan udara ini Kapal ini terlihat masih di dalam wilayah kita Nah kita harus analisis dulu Jangan sampai kita menyampaikan informasi itu Kapal bergerak, ya ternyata bukan di wilayah kita Patroli udara dilakukan hingga ke pulau terluar Indonesia seperti Miangas Di sini, petugas patroli berkoordinasi dengan petugas tempat Mungkin ada kapal ikan, mungkin yang terakhir-terakhir Yang muncul terpantau, sini masuk, atau melintas ke pulau utara Apakah tempat-tempat ada informasi apa? Kapal yang melintas ke wilayah perbatasan ujung utara adalah Pulau Miangas Memang itu satu-satunya kapal pelni berintis Ada juga kapal-kapal swasta Tapi memang sejauh ini karena masalah pandemi Agak sedikit mengalami pengurangan Sehingga tidak semua kapal bisa berjalan untuk melewati Harus melintas ke Miangas Selain pengawasan terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal Patroli udara juga bertujuan untuk mengawasi operasi kapal Tanpa surat izin penangkapan ikan, transshipment Dan berbagai pelanggaran di Pelabuhan Muat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!